Assalamualaikum teman-teman dan bunda-bunda semua Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Hari ini aku bikin camilan yang disukai semua orang Camilan sejuta umat yaitu lumpia crispy isi sayuran Ini sangat enak, renyah, burih dan murah banget ya pastinya Oke teman-teman kita langsung saja ya bikin Siapkan kulit lumpianya, ini satu pack kulit lumpia Tapi yang dipakai cuma sebagian saja ya Terus isinya ada 3 buah kentang, 1 buah wortel dan daun seledri secukupnya Sekitar 3 batang Ini kita potong-potong kotak-kotak seperti ini Setelah dipotong kita masukkan ke wadah ya Kita kumpulkan dulu semua Kemudian kita potong-potong wortelnya Ini kita potong kotak juga ya Kita satuin aja wadahnya, gak apa-apa ya Lalu ada 3 batang daun seledri Ini kita potong kecil-kecil Pisahkan di lain wadah ya Rebus air di wajan atau wok kayak gini Lalu masukkan kentang sama wortelnya Ini kita rebus sampai lembut Nah selagi menunggu kentang wortelnya ini lembut Kita siapkan dulu bumbu halusnya Ada 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah Nah ini udah halus bumbunya Kita sisihkan dulu ya Kembali ke rebusan kentang wortelnya Kita pencet ya Nah ini udah lembut Sekarang kita buang airnya dan tiriskan Sekarang kita siapkan wajan untuk menumis Kasih minyak secukupnya Dan kita tumis bumbu halusnya sampai harum Setelah harum Masukkan kentang wortelnya tadi Kita aduk-aduk sebentar Nah ini langsung aja Gak usah lama-lama ya Dimasak Kita masukkan bumbu-bumbu lainnya Kayak gula garam Lada bubuk dan juga kaldu bubuk Ini langsung kita aduk-aduk sampai rata Kalau masih kurang bisa kita tambahin lagi Sesuai selera ya teman-teman Gula garamnya Disini aku tambahin agak banyakan Agar rasanya itu lebih nampol lagi Kalau udah mau diangkat Langsung aja masukin daun seledrinya ya Ini kita aduk sebentar Kemudian matikan kompornya Dan langsung diangkat Ini aku masukin wadah dulu ya Sekarang kita bikin lem atau perkatnya ya Untuk kulitnya nanti kita siapkan 2 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan munjung dan air secukupnya Ini kita bikin jadi adonan yang gak terlalu kental dan gak terlalu encer Nah kayak gini ya teman-teman Kemudian kita isikan Isinya sebanyak 1 sendok makan Atau sesuai selera Di kulit lumpianya Lalu kita kasih lem ya pinggirannya Dan kita lipat Aku lipatnya kayak gini Lipat pinggirannya Lalu digulung sampai ujung Kalau masih kurang lemnya bisa ditambahin lagi ya Nah kayak gini ya teman-teman Kita lanjut lagi Melipat atau mengisi sampai selesai Nah ini aku dapet 29 buah lumpia Ini ada yang aku lapis 2 kulitnya Karena dia tadi pecah ya Jadi teman-teman Kalau kalian beli kulit lumpia Langsung aja diolah Gak usah dimasukin kulkas dulu Karena kulitnya itu jadi agak keras Dan susah buat digulung ya Sekarang aku mau langsung goreng semua Ini kita siapkan minyak secukupnya Jangan terlalu banyak banget Dan jangan juga dikit banget Kita goreng sampai renyah Kuning kecoklatan Dengan api sedang aja Tumpianya dibolak-balik Agar matang merata Nah ini udah renyah banget Dan udah kuning kecoklatan Kita angkat Jangan lupa ditirisin dulu minyaknya ya Agak lama Karena ini mengandung banyak minyak Ini aku lanjut goreng lumpianya lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Ini lumpianya udah kugoreng semua Udah jadi Siap disantap Ini cemilan yang enak Murah dan cepat ya bikinnya Nah kalian lihat ya teman-teman Tuh ini enak banget Isinya itu lembut Tapi kulitnya sangat renyah Makan satu pasti gak cukup Jangan lupa Sajiin sama saus dan juga cabai ya Ini aku cicipin dulu Aku cobain ya Ini enak banget ya teman-teman Kulitnya itu crispy banget Dan isinya sangat-sangat lembut Kalian harus bikin juga ya Di rumah Jadi kalau disini Harga kulit lumpia itu Satu packnya cuma 12 ribu aja Isinya 50 lembar Jadi murah banget ya teman-teman Ini aku tambah lagi Karena ini enak banget Satu itu gak cukup ya teman-teman Kalian bisa denger kerenyahannya ya Oke teman-teman Sampai disini dulu video kali ini Jika kalian suka videonya Jangan lupa Di like dan di share Ke media sosial kalian masing-masing Terima kasih sudah mampir Dan nonton videonya Dan sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya